Kita semua punya banyak ujian Lalu bagaimana dalam menghadapi ujian-ujian tadi Jadi gini, ujian manusia itu dibagi tiga Empat ding, satu ujian ilmu Dua ujian wanita Tiga ujian tahta Yang keempat ujian harta Yang paling bahaya yang mana? Mana paling bahaya? Wanita Kok tahu? Rasulullah SAW menyampaikan Tidak ada satupun fitnah yang paling besar Yang aku tinggalkan melebihi besarnya fitnah wanita Itu kata Rasul, bukan kata saya Berarti Anda tahu bahwa Anda itu fitnah Loh, harusnya Anda bangga Kenapa? Karena Anda tahu yang bisa merusak laki-laki sekampung itu ya wanita Kalau wanitanya benar Laki-laki sekampung benar Maka saya itu miris pada zaman sekarang Kenapa? Ya Allah, ya Rabbi Kok perempuan itu sekarang makin tahu bagaimana caranya merusak laki-laki Jadi kalau zaman dulu kan lagunya beda dengan zaman sekarang Lagu zaman dulu wanita dijajah pria sejak dulu Kan gitu kan ya Kesannya itu wanita itu kesian banget Sekarang coba lihat Wanita itu yang ngendaliin laki-laki Coba bayangin Semua fitnah itu gara-gara wanita Itu yang paling besar Fitnah kedua yang paling besar tentu saja adalah Harta Maka Rasul sampaikan Bukan kalian miskin yang saya khawatir Bukan kalian itu gak punya yang saya khawatir Kata Rasul Yang saya khawatir Besok dunia dibukakan kepada kalian Dan kalian berebut sehingga lupa akhirat Itu harta Harta sama tahta ya Satu ya satu geng lah Berarti fitnanya ada empat Satu adalah ilmu atau kata Fitnah orang berilmu itu sombong Fitnah orang berilmu itu dia merendahkan orang-orang yang lain Dia kemudian gak bisa temenan sama orang-orang yang lain Karena dia dianggap orang itu belum se-level sama dia Itu fitnanya iblis Itu fitnah ilmu Dia merasa hebat Sehingga dia meremehkan manusia Itu fitnah ilmu Fitnah yang kedua Fitnah perempuan Nah itu yang paling luar biasa Bagaimana cara mengatasi fitnah perempuan Nikah Makanya Allah katakan Litas kunu ilaiha Perempuan ketika sudah dinikahi Itu menjadi stabilisator Bagi laki-laki Jadi kalau laki-laki itu Gerusan-gerusu Gak pernah tenang hidupnya Duit gak pernah disimpan Habis terus Pergi terus kemana-mana Yang bisa buat dia mandek Itu siapa? Perempuan Yang bisa buat dia merasa tenang Itu siapa? Perempuan Makanya ketika Nabi Ibrahim Datang kepada Nabi Ismail Mengibaratkan perempuan itu Kayak palang pintunya Perempuan ini menentukan Laki-laki ini kayak apa Nah makanya Yang bisa membuat kita Tunduk itu adalah Perempuan Baru bisa tenang Saya ketika belum nikah Yang gerusa-gerusu sama Saya juga laki-laki Ngeliat Stres dan segala Punya istri Aman Tenang Setidaknya Kita punya Ya kalau kayak meja itu ya Yang belum nikah itu Kakinya cuma satu Bisa meja berdiri dengan kaki satu Gak bisa Maka Ustadz kesimpulannya Semakin banyak kaki Semakin bagus Enggak Kalau seorang perempuan Itu solihah Itu langsung empat kakinya itu Nah kenapa langsung empat Lihat Khadijah Kan sudah saya cerita Khadijah itu seperti apa Bagi Rasulullah Rasul itu ketika lagi Punya problem besar Gak ada disini yang ketemu Jibril kan Gak ada kan Pernah ketemu Jibril Berarti Anda belum punya masalah Masalah terbesar itu Kalau Anda ngeliat Jibril Itu masalah besar itu Kenapa Kalau Anda ngeliat Jibril Berarti Anda Nabi Kalau Nabi Nanggungin bukan cuma Orang-orang tertentu Lah Anda cuma nanggungin Suami satu aja Pusing minta ampun Lah ini Rasul Muhammad ketemu Jibril Jibril ngasih tau Anda nanggung orang seluruh dunia Mana gak pusing Rasulullah Mana gak khawatir Rasulullah Gagan Rasulullah Ngeliat Jibril aja sudah Dalam bentuk aslinya Kayak apa Sayapnya 600 Satu sayap itu Penuh langit dari timur Sampai ke barat Mana gak ngeliat itu Kemudian merasa sangat tergoncang Tapi begitu ketemu Khadijah Apa kata Rasulullah Setengah kekhawatiran saya Hilang Ketika bertemu dengan Khadijah Fitnah wanita itu perempuan Harta itu bagus Kalau ketemu dengan perempuan yang tepat juga Kenapa Saya tuh melihat banyak laki-laki yang biasa Menjadi laki-laki yang gila dunia gara-gara perempuan Paham maksudnya Karena pulang ke rumah Istrinya bilang Abi itu sebelah sudah punya rumah baru Kita kok ngontrak terus Padahal baru 8 bulan nikah Apa sih Paham gak sih Abi Kenapa kita gak beli mobil Abi Pergi ke luar negeri Ini problematika ini Maka kalau perempuan itu yang mencukupi Yang merasa cukup Laki-lakinya juga tenang Fatima Itu bilang gini sama Ali Kalau kamu pulang ke rumah Bawa harta haram Mendingan kamu bisa bawa sama sekali Bisa dipahami maksudnya bagus sekali ya Yang dikasih tau siapa Yang dikasih tau Ali Coba Tapi perempuan kayak begini Mana gak tenang laki-laki Tapi bukan berarti juga dia gak nyari Gitu maksudnya Tapi artinya adalah Seorang perempuan yang ponaa Yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Itu menjaga suaminya juga Makanya kadang-kadang Fitnah harta itu juga gara-gara wanita Apalagi kemudian membuat kita bisa aman Daripada fitnah harta Kita harus tau Harta itu yang bisa dibeli kayak apa Maka kadang-kadang saya bilang sama Ya teman-teman kameramen ini Sis Kalau antum mau tau dunia itu kayak apa Sini ikut saya makan Kenapa? Seenak-enaknya mie itu kayak gini Dunia itu cuma kayak gini aja Gak ada yang lebih daripada ini Lah kalau mie saya mau lebih Surga Nanti ada yang lebih Kok usah bisa tau Saya udah makan mie di mana-mana Di Cina udah pernah makan Di Hongkong udah pernah makan Di Indonesia Semua mie saya jalani Seenak-enak dunia segini-gini aja Bisa dipahami ya Ya gak ada yang lebih daripada ini Harta sebanyak apapun Anda Anda harus tau Harta itu punya batas Ketika orang tau harta itu ngasih batasnya apa Dia baru akan bisa memperbudak harta Sekarang saya mau nanya Anda bisa punya rumah dua? Bisa Tiga bisa? Sepuluh bisa? Yang Anda tidur berapa? Satu Kamarnya berapa? Rumah Anda mau selapangan golf ya Yang Anda tidur itu Satu kasur itu doang Gak bisa loh Anda guling-guling Sampai selapangan golf Enggak sih maksudnya Artinya kita tuh harus tau Maksimal yang bisa diberikan harta itu berapa Mobil Anda bisa punya tiga Punya lima bisa Yang Anda pake berapa? Satu Yang lainnya dipake orang lain Itu pun kalau masih dipake Kalau enggak Cuma jadi pajangan Yang harus punya Harus di maintenance dan segala macem Kita harus tau ujungnya Yang bisa diberikan harta itu apa Dan kalau kita sudah tau Oh cuma segini-gini aja Baru kita tidak silau dengan harta Enggak gumun Karena kenapa? Hanya orang-orang yang merasa kurang Yang mereka mau harta Tapi orang-orang yang sudah merasa cukup Bagi mereka harta itu cuma babu Yang harus mereka peralat Kadang-kadang tipis Tapi ini penting Kalau soalan tahta gimana? Nah kalau soalan tahta saya enggak punya jawaban Karena saya pikir gini ya Seburuk-buruk orang itu Yang merasa ketika tahta itu bisa nyelamatin dia Jadi paham ibu-ibu sekalian Saya ditawarin Ustadz-ustad kayaknya cocok jadi wakil presiden Turun derajat saya Paham ibu-ibu sekalian Mendingan jadi ustadz lah Mendingan jadi ulama lah Kenapa? Kalau jadi ulama Kita di atas Kita nasihatin orang Kita bagi ilmu Lah kalau misalnya kita jadi pejabat Kita jadi kemudian orang yang punya 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 pangkat misalnya Jabatan itu Artinya anda di bawah orang Bukan di atas orang Bisa dipahami Tuan-tuan sekalian Bisa dipahami Tapi bukan berarti Enggak boleh jabatan Jabatan Tentu Bagi orang-orang yang amanah Kadang-kadang saya mikir Abu Zara Al-Gifari Tuh Abu Zara Al-Gifari Abu Zara Al-Gifari itu punya kampung Namanya Bani Gifar Bani Gifar ini Orang lewat disitu Jangan berharap selamat Tahu Pembegalan di jalan di Sumatera Apa nama Bajing Loncat Pernah tahu Itu baru di Sumatera Bajing Loncat Paling yang hilang apa Itu kalau di Bani Gifar Orang lewat Pasti dibegal Bani Gifar itu kampung begal Bosnya namanya Abu Zara Al-Gifari Abu Zara Al-Gifari ini Ketika dibacakan Surata Rohman turun Rasul bilang Siapa yang mau bacain Surata Rohman Abu Zara bilang Saya aja Kenapa? Saya gak takut orang Dibacain di tengah-tengah Kaabah Dikebukin orang Dikebukin orang Babak belur Balik tempat Rasulullah Ya Rasulullah Sudah selesai Rasulullah bilang Waduh kamu digebukin ya Iya Tapi kalau saya disuruh baca lagi Saya datang lagi Gak ada yang saya takut Itu Abu Zara Al-Gifari Orang kuat Tegas Hebat Suatu waktu dia bilang gini Ya Rasulullah Saya minta jabatan Ya Rasulullah Saya mau mimpin Ya Rasulullah Kata Rasulullah Abu Zara gak usah Kamu lemah Yang diomongin lemah siapa? Abu Zara Al-Gifari Nah kalau zaman Kalau zaman sekarang Orang-orang merasa kuat Lalu mereka minta jabatan Bagi saya Jabatan itu Kalau ada orang yang Apa ya Kalau orang gila wanita Saya masih faham Kalau ada orang Pengen harta Saya masih faham Tapi kalau ada orang yang Gila jabatan ya Harus menjabat Saya gak ngerti terus terang Makanya saya gak Gak punya jawaban Untuk orang yang Yang gila jabatan Karena bagi saya Hidup saya itu Sudah baik-baik saja Diyo ngaji saja Diyo ngaji saja Diyo ngaji itu Punya ketua cuma satu Namanya Mas Hussein Saya diminta Mau gantiin Mas Hussein Gak usah Dia aja ketua seumur hidup Kenapa? Hidup saya sudah nyaman Hidup saya gak mau Ditambah-tambahin masalah Jadi paham ya Amanah itu masalah Saya orang yang Apa ya Saya orang yang Tidak mau merepotkan diri sendiri Makanya saya tidak mau amanah Jadi jangan kan disuruh Jadi wakil presiden Jangan disuruh jadi presiden Sudah jadi ketua yu ngaji Saya gak mau Oke Yang berikutnya Tapi itu pilihan saya Bukan berarti jabatan itu haram Karena kenapa? Karena kalau yang megang jabatan Orang-orang yang gak amanah Anda yang susah Kita yang susah Maka Apa solusinya? Solusinya Adalah Kita didih Anak-anak kita Jadi soleh Dan semua orang soleh Itu gak ada yang mau jabatan Ingat baik-baik Semua orang soleh Tidak ada yang mau jabatan Tapi kalau dia dikasih amanah Dia tidak menolak Itu orang soleh Abu Bakar Gak mau jadi khalifah Tapi ketika yang lain bilang Abu Bakar Di antara kami Gak ada yang lebih soleh Daripada kamu Ya sudah Kalau kalian mau Saya mimpin kalian Syaratnya kalian taat sama saya Oke gak apa-apa Kami taat Itu Jadi orang-orang yang soleh Itu gak pernah minta Tapi kalau dikasih amanah Dia gak nolak Tujuan kita sekarang adalah Gimana caranya memperbanyak orang-orang soleh Sehingga besok Kalau negeri ini perlu pemimpin Maka manapun yang dipilih Orang soleh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.